Hai teman-teman semuanya Assalamualaikum sahabat online ku Terima kasih yang sudah klik video ini kembali lagi dengan aku Zia Soleh hadis ini Kali ini aku akan berbelanja perabotan rumah tangga di salah satu tempat yang cukup terkenal di Malang Raya ya khususnya di kota Malang Tapi gak lupa tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan Cuci tangan pakai sabun, pakai masker dan tentunya jaga jarak ya teman-teman Nah ini dia toko perabotan rumah tangga yang aku ucapkan tadi ya Namanya Santosa Houseware Nah ini cukup terkenal dan cukup luas tempatnya ya teman-teman Oke aku ambil troli dulu Nah gak lupa nih setelah aku ambil troli ada petugas yang bagian untuk mengecek suhu tubuh gitu loh Alhamdulillah tubuhku normal dan bisa berbelanja Nah kalian bisa lihat sendirinya banyak banget disitu barang-barang yang sudah terpajang Nah disini pertama kali aku masuk langsung ada tulisan gebiar Apa ini? Gebiar berhadiah penuh kejutan Wow di masa pandemi seperti ini tentunya hal-hal yang seperti ini benar-benar sangat membantu ya Tapi aku kurang suka teman-teman ikuti hal-hal seperti itu Entah kenapa gak tau juga alasannya Pot-pot juga disini banyak sekali macamnya teman-teman Tentunya dengan bentuk yang bermacam-macam pula Nah selain itu juga ada toples Pecah belah gitu Nah aku tuh naksir banget nih sama toples yang warna ijo Serasi banget jika ditaruh di dapurku ya Tapi aku gak beli Kenapa? Karena itu bentuknya kaca teman-teman Aku tuh takut Sewaktu-waktu pas ngambil pecah jatuh habis lah Biasa ya emak-emak gitu loh Harus berpikir dulu Think before you buy Berpikir sebelum membeli Disini juga ada perlengkapan makam Mangkok dan juga gelas Karakter gitu Itu satu setnya Rp75.000 Nah ini dia teman-teman Yang aku suka banget Toples mini Itu murah banget ya harganya Sekitar Rp8.500an Warna-warnanya pun juga trendy gitu loh teman-teman Jadi elok dipandang Selain yang kecil juga ada yang ukuran tinggi ya teman-teman Ini harganya Under Rp15.000 saja Sekitar Rp11.000 berapa gitu loh ya Aku lupa Nah di bagian sana tuh Ada juga peralatan makan Atau piring saji Aku tuh mupeng banget Kalau sudah ada di tempat ini Tapi aku sengaja Tidak beli teman-teman Loh Iya Aku memang tidak beli Keramik-keramik ini Atau yang pecah belah ini ya Karena aku takut gitu loh Karena di Takut pecah Karena di Dapurku itu Masih belum ada tempat khusus Untuk peralatan Atau perabotan rumah tangga yang Bagus-bagus dan cantik-cantik Seperti ini kan Sayang ya Kita beli Tapi di rumah Tidak ada tempatnya Hehehe Nah Tuh Bagus-bagus ya Disini ada rantang susun Berwarna-wani Cantik banget Bisa juga nih Rantang-rantang ini Digunakan untuk kita Ater-ater Ih kok atar-ater sih Kalau bahas aku sih atar-ater Itu loh Kalau kita kasih makanan Ke tetangga Atau Ke saudara Di Momen-momen tertentu Hehehe Nah Kalau yang disini nih Ini adalah Wadah beras teman-teman Warnanya Banyak sekali Pilihannya Dan juga bagus ya Ada yang warna Tosca Ijau Biru Dan juga kuning Ini murah Ini hanya sekitar 35 ribu aja Gitu Aku tuh Paling males nih Kalau sudah lihat Apa List harga yang seperti ini Aku kurang suka Jadi Bingung gitu loh Lebih baik seperti ini Jadi Antara barang Dan juga harganya Itu Disusun Sederet gitu loh Jadi aku tau Oh Harganya yang tertera 9 ribu Untuk barang yang ini Jadi langsung ketahuan Gitu loh teman-teman Tanpa harus Melihat list Hehehe Oke lanjut Disini aku berada Di Area Teflon-teflon Dari berbagai macam Merek Ukuran Dan juga bentuk Disini aku Lagi suka Sama salah satu Teflon ya Memang Tujuanku ke Santosa Eh Santosa Houseware Memang mau beli Ini Teflon Tapi aku masih Bingung nih Mau pilih yang mana Gitu loh ya Biasanya Kalau aku Beli perabotan Rumah tangga Yang memang Harganya Sedikit mahal Menurutku Aku tuh Selalu Minta saran Sama suamiku Tapi kali ini Suamiku gak bisa Ikut teman-teman Karena anakku Azman Sedang tidur Di mobil Jadi suamiku Nungguin deh Kasian katanya Kalau dibangunin Kalau di bagian ini Teflonnya Merknya Maxim semua Teman-teman Karena Aku sudah punya Teflon merek Maxim Jadi aku gak beli Merk ini ya Nah ini dia Dari beberapa Teflon yang ada Di bagian inilah Teflon yang Harganya Melejit Bagiku Di atas 200 ribu Gitu loh Tuh lucu kan Itu kecil harganya 200 Berapa itu 240an gitu Kecil teman-teman Tapi Mau gimana lagi ya Kalau udah suka Pasti dibeli Tapi aku gak beli yang itu Kalau berbelanja Aku membiasakan diri Untuk menyesuaikan Dengan budget Yang aku punya Ya Hitung-hitung Untuk melatih Kesabaran ya Tidak semua Yang kita inginkan Itu bisa kita beli Jadi kalau pengen Jadi kalau pengen sesuatu Dan harganya itu Mahal Ya harus menabung dulu Dong Ya kan Ini panci kok bagus-bagus Banget ya Lucu gitu loh ya Satu set Warnanya sama Ada Pegangannya berbentuk Lope-lope gitu Wah Pasti nih Tambah Semangat Kalau Di rumah Ada panci-panci cantik Kalau yang ini Teman-teman Aku kembali lagi ya Kedah Kederetan Perteflonan Kan aku tuh bingung Mau milih yang mana Sedangkan suamiku Gak ada Lagi ada di mobil Nungguin Azman Yang sedang tidur Akhirnya aku kembali lagi Coba deh aku Lihat-lihat dulu Sekali lagi Kalau yang ini Bagus nih Ada tutupnya Tapi aku kurang serp Akhirnya Aku pilih yang ini Yang warnanya Juga senada Sama warna Dapurku Disini juga Banyak sekali Storage-storage Yang bisa digunakan Kita meletakkan Alat-alat tulis Atau lipstick ya Makeup gitu Sendok Dan beberapa Barang yang lainnya Sesuai dengan Apa yang kita butuhin aja Bisa nih Juga buat Juga buat Narok-narok Brush Brush Ini ya Blush on Atau Aisido Gitu kan bisa Disini juga ada Kotak-kotak penyimpanan Yang lucu-lucu banget Ada beberapa warna Dan juga Bentuk Gitu ya Selain itu Tersedia juga Beberapa macam Botol minum Dengan varian Ukuran Warna Dan brand Tentunya Nah Di bawah ini ada Yang lucu Disini harganya Mulai dari Rp15.000 Ya Itu sudah dapat Dua pieces Tempat minum Dan juga Snack box Gitu loh Kan Lucu ya Untuk anak-anak Oke next Selanjutnya Aku berada Di area Percowean Nih Percowean Eh kok Percowean sih Cowe 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 Batu Nah disini juga Ada ulekannya Ulekannya disini Ada tiga macam Teman-teman Ada yang dari Kayu Terus Ada yang dari Kayu kelapa Gitu Dan juga Dari Apa sih Batu ya Disini juga ada Alat untuk Memotong Bawang Karena aku Di rumah Gak suka ya Pake Alat itu Pernah dulu punya Dan itu udah rusak Itu loh cepet rusak Entah kenapa Apa mungkin terlalu murah Yang aku beli Hahaha Disini juga ada Tempat Untuk Kayak Garam Gula Terus Yang lainnya Nah Kayaknya aku sudah selesai nih Belanja Teman-teman Bisa Lihat ya Dari sini Barang apa aja Yang aku beli Oke Disini Aku beli Keranjang Yang warna biru Kenapa warna biru Karena aku sengaja Pilih warna biru Agar senada Dengan warna Lemarinya Terus Aku beli Bascom Itu Satu set isi Tiga Harganya murah banget Teman-teman 24.000 Aja Lalu aku beli Apa tuh ya Teflon ya Teflon tuh harganya 190-an Dan juga Keranjang Warna krem Itu harganya 16.000 Dan juga Ulek-ulekan Yang dari Kayu kelapa Harganya 15.000 Gak tau Aku kok Mahal banget ya Ulekkan 15.000 Dari Kayu kelapa Mungkin ini Yang bagus ya Teman-teman Biasanya aku beli Di pasar 5.000 6.000 Gitu Tapi gak Apa-apa lah ya Oke Aku ucapin Terima kasih Kepada Sahabat Online Yang baik hati Yang sudah Mampir Ke Youtube channel Aku Jangan lupa Subscribe ya Klik tombol Merahnya Dan juga Comment Insyaallah Aku juga akan Berkunjung Ke Youtube Channel Kalian Oke Nah teman-teman Seperti biasa Ketika Di sore hari Jalanan Di depan Santosa Houseware Itu Selalu padat Akan kendaraan Mungkin Jam pulang Kantor Kali ya Tapi teman-teman Teman-teman Online Khususnya yang ada Di Malang Raya Gak usah khawatir Jika ingin Berkunjung Kesini Karena memang Sudah tersedia Parkir khusus Santosa Houseware ini Oke Aku pulang dulu ya See you on my next video Bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye 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 Terima kasih.